Ribuan masyarakat yang selama ini menggantukan hidupnya dari penambangan batu barah mandiri. Di wilayah Tanjung Agung dan Lawang Kidul, menuntut pemerintah segera membuat aturan penambangan batu barah rakyat. Masyarakat ancam akan demo besar-besaran jika regulasi ini tidak segera dibuatkan. Ribuan masyarakat yang sudah berkumpul sejak Rabu pagi berencana untuk melakukan demo ke kantor bupati Muara Inim. Mereka datang dan berkumpul dengan menggunakan mobil truk serta kendaraan pribadi. Puluhan mobil truk terparkir di tanah lapangan di wilayah Tanjung Lalang dengan membawa masyarakat lengkap dengan atribut asosiasi yang menaungi penambangan. Pihak kepolisian berjaga di sekitar lokasi dan menyerukan agar para massa, aksi, mentaati protokol kesehatan. Selain di lokasi tempat massa berkumpul, pihak kepolisian juga sudah menciagakan anggotanya di sekitar kantor bupati. Kantor bupati sudah dipasang kawat berduri dan water cannon yang disediakan. Namun demo secara besar-besaran ini batal dilakukan. Pasalnya tuntutan penambangan mandiri ini telah diwakili oleh anggota DPRD yang bertemu langsung dengan PJ Bupati Lahat Nasrud Umar. Hasil pertemuan legislatif dan eksekutif, mereka akan membentuk tim kekementerian ESDM terkait regulasi tambang rakyat. Selain itu, Pemda juga meminta masyarakat untuk menahan diri, melakukan penambangan selama proses pengajuan berlangsung. Pemda juga meminta masyarakat yang terkait. Pembaikan pertuduan adalah bagaimana supaya kekepatan regulasi. Ada payung hukum yang mengayumi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan mereka. Namun, acuan tersebut tidak segampang apa yang kita harapkan. Itu proses, butuh waktu. Tentu akan dilakukan sesuai prosedur yang sudah diatur. Kita lakukan sosialisasi, kita lakukan hembauan, bahkan sampai ke tingkat penegakannya. Ada aturan lainnya. Dari Morenim Edun Shah, Satria, AINews, melaporkan.